Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dengan saya Bang Rinto Di channel RBC Motor Kali ini Saya akan memberikan Tutorial bagaimana cara Pemasangan Top timing Atau top timing chain Di mobil K14 Atau di mobil R3 bensin Oke Sebelum kita mulai Kita mulai Perlu kita ketahui bahwa Disini Di Noken as Noken asnya Yang untuk X Itu ada Tanda Jadi Noken as Apa namanya Punya X Itu ada Titik Sama tanda Segitiga Segitiga Ini nanti yang kita pakai Nanti yang segitiga Awas jangan-jangan titik ini Titik ini nanti Dapat Di bawahnya Nanti yang titik Dapat sini Kalau yang Kalau noken as yang X Juga ada Malah Tiga buah titik Yang Ini Titiknya satu Yang ini ada dua titik Nah ini Ada dua titik Nanti yang kita yang pakai Yang titik yang satu Oke Mari kita mulai Atau melakukan Pengetapan Oh ya Yang untuk di Astrak Ada garisnya Bukan titik Tapi garis Oke Mari kita mulai Oh ya Untuk pemasangan Timing chain Itu Harus Di posisi Top Empat Jangan sampai Top Satu Karena nanti Tidak ketemu Waktu pemasangan Lantai sentrik Atau Timing chain Oke Mari kita Lakukan Pengetapan Top Empat Kita putar dulu Posisi Yang noken as Ini Posisinya Ini Nongol Nongol Apa Tonjolan Yuk Nah Tonjolan ini Arah keluar Yang X juga Yang X juga Posisi Arah keluar Nah Setelah itu Udah 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 Arah keluar Semua In X Udah Arah Keluar Ya Ini Titik Ini Kita Pasin Tonjolan Ini Titik Ini Kita Pasin Tonjolan Yuk Jangan Yang Panah Yang Titik Kita Pasin Tonjolan Ini Yang Di Dexel Maaf Kita Geser Posisinya Akan Agak Gelap Oke Mari Kita Lepukan Pemasangan Oke 14 14 Panah 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 Oke 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 Terus Terus Hop Panah Panah Paya Pasti Kanah Pas 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 bapak kita pasang dampernya selamat menikmati nah kita pasang terjona cara pengobrasan terjona kita putar kita putar-putar terus searah jarum jam terus kita putar nah terus kita masukin kawat di lubang ini kita masukin kawat setelah kita kasih kawat kita pasang setelah kincengin kita cabut kawat maka dia akan mampet sendiri oke kita cek dulu oke setelah terpasang kita cek dulu tanda titiknya yang dinokin aslinnya itu tanda tanda titik satu terus tanda titik duanya di sebelah sini jadi yang yang dilurusin sentrik hitam yang tanda titik satu terus yang tanda titik tanda titik segitiganya pasin di apa namanya sentrik yang warna hitam yang cuman titik aja kita pasin di tanda tonjolan sini oke kalau yang itu asresnya tanda garis ini ketemu dengan sentrik yang warna hitam oke oke yang dinastrik udah pas yang titik sini juga udah pas hitam yang apa namanya yang dinokin aslin udah pas dan posisi top 4 nokin as nomor 4 intiknya posisi ini keluar semua oke sampai disini dulu video dari saya mudah-mudah bermanfaat jangan lupa like subscribe komennya dan share agar kami selalu bersemangat membuat konten-konten berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati